Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel youtube saya Saya hari ini ingin sharing ke teman-teman tentang Bahasa-bahasa yang perlu diketahui oleh kameramen khususnya Dan juga switcher Supaya koordinasinya antar tim videographer ini Saat live recording itu mudah gitu ya Nah bahasa-bahasanya apa aja sih Yang biasa kita gunakan Kita menggunakan 4 kamera ya 4 kamera ini terdiri dari kamera master Itu yang posisinya di depan Dan juga ada kamera close up Itu posisinya di depan tapi gambarnya itu lebih ke medium shoot Kalau kamera master lebih nge-wide Dan ngambil suasana-suasana ruangan Suasana-suasana kebatian Terus ada juga 2 kamera lagi yang ada di panggung Yang moving Itu kamera cross kanan dan cross kiri Yang cross kanan itu Dia ngambil keyboard Pokoknya semua objek yang ada di sisi kanan panggung Yang cross kiri Biasanya ngambil drum, gitar bass, dan singer Dan seluruh objek yang ada di sebelah kiri Nah kenapa kami menggunakan cross kanan, cross kiri Close up master Itu memang kita sudah terbiasa gitu ya Biasanya penyebutan kamera itu juga Disesuaikan dengan kebutuhan juga Nah bisa juga menggunakan Nomor Jadi nomor 1 on Dua on Tujuh standby Tujuh on Tiga standby Tiga on Satu standby Satu on Bagaimana teman-teman perhatikan konten-konten saya Penyebutannya itu Tidak menggunakan nomor Tapi menggunakan Nama posisi kamera Kamera master on Kamera close up on Kayak gitu Atau cross kiri on Master on Tahan ya Cross kanan tahan Cross kanan on Semua untuk kemuliaanmu Tuhan Nah bahasa-bahasa yang biasa kita pakai itu Biasanya zoom in, zoom out Nah kalau zoom in itu berarti dari posisi wide Kita zoom Sampai posisi close Close itu biasanya ya sampai di bagian dada ke atas Sampai posisi kepala Biasanya gitu Oke master Zoom in, on Biasanya gitu Atau cross kanan zoom in, on Nah biasanya itu yang kita gunakan Terus ada lagi bahasa-bahasa Selain zoom in Itu zoom out Nah zoom out itu biasanya digunakan Ketika objeknya itu sudah dekat gini Terus di zoom out Zoom out ya On Ketika gambar sudah mulai Nge-zoom out gini kita tampilkan on Jadi gambarnya lebih Menunjukkan suasana nge-wide Itu Digunakan untuk kamera apa? Semua kamera bisa digunakan Bisa kamera master Bisa kamera close up Itu bisa digunakan Mungkin kalau kamera cross kanan misalkan ya Kamera cross kanan Sudah standby di gitar Misalkan posisi di gitar Terus abis itu zoom out Zoom out Cross kanan on Itu langsung di zoom out Zoom out kelihatan orangnya Sampai seluruh timnya kelihatan Cuma diawali dari gitarnya Dari jari-jarinya mungkin Atau dari tabung gitarnya Kayak gitu Terus yang penting lagi itu adalah Pening kanan Pening kiri Yang sering menggunakan Pening kanan Pening kiri Itu kamera master Teman-teman Jadi kamera master itu Misalkan posisinya ini Panggung disini ya Nah ini Kita ngambilnya Dari sini dulu Nah ini Kalau kita geser Pening kanan Pening kanan berarti dibelokkan Ke posisi Pening kanan Kalau pening kiri sebaliknya Pening kiri Nah itu Kamera master biasanya Ngambil seluruh panggung Itu dari sebelah kiri Pening ke kanan Menunjukin semua dari Pemain drum Sampai nanti pemain keyboard Bisa juga dari seluruh ruangan Dari sebelah kanan dulu Itu semua jemaatnya kelihatan penuh Jadi Dipening dari kanan ke kiri Pening kiri on Terus dia pening Kalau teman-teman lihat Gambar-gambarnya Di beyond worship Pasti teman mengerti Apa yang saya maksud Terus habis itu Till up till down Nah kalau till up till down Itu dari Posisi atas Ke bawah Itu berarti Till down Kalau dari posisi bawah Ke atas Itu till up Nah biasanya itu juga Kamera master Kamera master biasanya Ngambil posisi bawah dulu ini Nunjukin kayak kursi-kursi Jemaat Dari belakang Terus habis itu Oke till up till up Pelan-pelan Pelan-pelan Itu posisinya itu Di till up ke atas Nunjukin ke panggung Atau Misalkan transisi-transisi Dari setiap lagu Itu biasanya Kamera master itu Ngambil dari Till up Posisi till up Abis itu till up ya Terus habis itu Siap-siap till down Oke kamera stand by Till down On Till down Cret Gambarnya till down Biasanya kalau teman-teman lihat Transisi-transisi dari Setiap ibadah itu ada Proses Till up till down Nah itu jadi Bahasa yang sering digunakan itu Till up till down Pending kanan Pending kiri Zoom in Zoom out Bisa juga Till up till down ini Dipakai sama Kamera cross kanan Cross kiri Misalkan ngambil Pemain musik Dengan posisi close Itu kan biasanya diambil dari Gitarnya aja Atau pemain bassnya aja Nah itu diambil Oke detail up Detail up Detail up Menunjukin mukanya Kayak gitu Itu sih bahasa-bahasa yang Sering digunakan Habis itu Cahayanya over Biasanya gitu ya Cahayanya over itu berarti Cahayanya itu Yang dari di kamera Itu perlu diturunkan Over gitu Jadi Ngilap Ngilap itu apa ya Terlalu banyak cahaya yang masuk Sehingga gak jelas ini Kulitnya itu jadi terang banget Atau Suka sananya jadi terang banget Nah itu kameranya over Itu perlu diturunkan Nah itu Teman-teman kameramen Sudah mengerti apa yang harus dilakukan Terus ada lagi itu Biasanya saya juga teriak Si nganteng gambar ya Tangannya si nganteng Si nganteng Itu pakai bahasa jawa ya Maksudnya Kalau gambarnya itu Terlalu goyang gitu Juga jelek Jadi saya biasanya teriak-teriak gitu Si nganteng gambar ya Tangannya yang tenang ya Tenang-tenang Kalau teman-teman Ngikuti sih Pasti lihat keseruannya ya Hetiknya gimana gitu Terus mungkin teman-teman tanya Apakah pernah kecolongan gambar Gambar belum siap ditampilkan Pernah Itu biasanya Ada miskomunikasi Mungkin hatinya terganggu Atau apa gitu Sehingga Tros kanan on Tros kanan on Tiba-tiba Kita on kan Gambarnya lagi dibuang Maksudnya Dijadi Enggak lagi ngambil Padahal sebelumnya posisi Stand-by mungkin Yang didengar Kameramennya itu Salah gitu ya Sehingga Uganya bukan gambar Ternyata gambarnya dia yang tampil Itu juga Juga pernah Terus yang dilakukan adalah Editing Kalau enggak lagi live ya Kita edit Kita ganti dengan Recording dari kamera lain Atau dari kamera Cross kiri Lagi nampilkan apa Kalau lagi live gimana Kalau lagi live ya Terpaksa kita pakai itu Kalau lagi live ya Pasti kelihatan Kesalahan-kesalahan Ada tips lagi nih Buat teman-teman switcher Kalau teman-teman Misalkan Kamera satu Kamera master Atau apapun Teman-teman sebutannya Kalau di saya Penyebutannya itu Pakai posisi Tapi Kalau teman-teman Lebih nyaman pakai Angka Menyesuaikan di Label di switcher Itu juga boleh Misalkan kamera satu itu Nampilkan wide Full wide Kelihatan ruangan Semua Maka kamera yang lain itu Harus ada yang ambil Close up Atau medium close Itu perlu Supaya gambarnya itu Bermacam-macam Kalau yang kamera kita Tampilkan itu Kamera close Gambarnya close Nah yang kamera lain itu Harus ngambil gambar Wide Atau full shoot Atau Ngambil Gambar medium close Gini Sehingga gambarnya itu Beda-beda Gak jomplang gitu ya Misalkan Yang sering terjadi juga Kesalahan Di tim kami Di Gibion Multimedia Itu kalau misalkan Cross kanan lagi ngambil Singer Dengan posisi Close Medium close Dari perut ke kepala Terus close up nya itu Sama Posisi ngambilnya itu Angle nya sama Kayak gitu Meskipun Yang satu dari samping Yang satu dari depan Itu Misalkan Yang kita tampilkan itu Gambarnya gak ada perbedaan Misalkan segini ya Ini dari close kiri Close kiri stand by Close kiri on Gambarnya segini Ini orangnya Ngadap sana Terus abis itu Kamera close up Sudah stand by Dengan posisi gini Orangnya ngadap sana Itu sama Jadi cross Cross kiri on Close up stand by Close up on Dang Jadi gambarnya itu Kurang bervariasi Itu yang sering kita Kecolongan disitu Karena Kurang cepat Pergantian dari Tim kameramennya Jadi kalau bisa Kalau yang lainnya Ngambil gambarnya Segini Misalkan ya Segini Nah ini kamera Close up Misalkan close up on Close up nya Ini perut Ini kepala Close up on Nah yang lain Harusnya segini Ini kamera cross kanan Misalkan cross kanan on Misalkan ini ganti Gantinya langsung beda Langsung beda angle Cross kanan tahan Masuk fit On Pelan-pelan Tahan Tantang 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 Master Tantang Tantang Master Tantang Master Tantang Zoom out Master on Mantap Tantang Tantang Jadi gambarnya gini Kalau Kamera Satu Menampilkan Full shoot Kamera yang lain Harus medium Medium shoot Atau Wide Atau Close up Jadi gambarnya beda-beda Nah ini yang ngatur siapa? Yang ngatur adalah switcher Supaya gambarnya Tampilannya itu gak ada double angle Anglenya sama Jadi gak terjadi kayak gitu Selanjutnya itu ada istilah Buang dulu gambarnya Itu istilah yang kita buat sendiri ya Oke teman-teman Buang dulu gambarnya Cross kanan Buang dulu gambarnya Kalau teman-teman lihat di postingan saya ya Kalau ngikuti Itu ada bahasa-bahasa kayak gitu Dibuang dulu gambarnya Itu artinya apa? Artinya itu Sebelum objeknya dimasukkan ke dalam frame Itu kameranya itu kita buang dulu Kita Entah itu kita Buang ke atas Atau ke bawah Intinya Objeknya itu Di luar frame dulu Nanti kalau kita sudah direct Oke cross kanan masuk Baru dimasukkan Di panning Di panning bisa Di till down bisa Akhirnya masuk Masuk gitu Itu biasanya saya pakai Untuk transisi Supaya gambarnya Lebih smooth Dan lebih Lebih Sinematik ya Kalau teman-teman nonton Acara-acara live concert Kayak Indonesian Idol itu kan Biasanya Transisinya itu Dari kamera 1 Masuk ke kamera 2 Itu biasanya munculnya disini Misalkan kamera 1 nya tampil gini ya Tampil kayak gini Terus oke Kamera 2 on Nah ini dibuang Ini masuk gini objeknya Itu mainnya fit in fit out Tayangkan aja ini kamera 1 Oke kamera 1 buang Kamera 1 buang Kamera 2 masuk Kamera 2 masuk On Jadi ada transisi Kayak bagus gitu Objeknya itu jalan gini Tapi dari sisi yang lain Ada objek lain yang masuk Itu aku biasanya menggunakan bahasa Gambarnya dibuang dulu Oke Objeknya itu di out frame kan dulu Baru nanti in frame Selanjutnya itu ada Formasi kotbah Kita buat bahasa sendiri ya Formasi kotbah Formasi kotbah itu berarti Kamera mastering nya itu Ngambil full body Full suit Terus kamera close up nya itu Ngambil close up tapi medium suit Dari perut sampai kepala Terus cross kanannya Ngambil ke jemaat Jadi nunjukin suasana jemaatnya Kapan ditampilkan? Ketika berikan tepuk tangan buat tua Nah itu kita nampilkan jemaat Cross kanannya Ngambil pembicara dari Sebelah kanan panggung Jadi kelihatan dari sebelah kanan Itu sih yang kita gunakan Buat teman-teman yang ada pertanyaan Mungkin bisa Taruh di Kolom komentar Semoga Penjelasan saya ini Bermanfaat buat teman-teman Yang lagi bertanya-tanya Gimana sih caranya Menyamakan bahasa Di dalam multimedia itu Ini semuanya Satu tim ini harus tahu Jadi kameramen harus tahu Bahasa-bahasa ini Switcher juga perlu tahu Terutama switchernya ini Yang mendirect seluruh teman-teman Kameramen Jadi switchernya ini sudah tahu Gambar apa yang dibutuhkan Sehingga dia yang Dia yang harus menguasai Bahasa-bahasa itu Seperti itu teman-teman Oke Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa subscribe Like dan komen God bless you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax